Puluhan warga di tiga desa di Kecamatan Bojong Picung, Kabupaten Cianjur terjangkit wabah demam berdarah. Sebanyak 18 orang dirawat di rumah sakit dan sisanya dirawat di rumah masing-masing dan satu di antaranya meninggal dunia. Sebanyak 40 orang warga dari tiga desa yakni Desa Sukajaya, Desa Sukarama dan Desa Cikondang, Kecamatan Bojong Picung, Kabupaten Cianjur terserang wabah demam berdarah denyu. Hingga Rabu siang, sekitar 13 orang terserang wabah DBD masih mendapatkan perawatan intensif di Ruang Apel dan Ruang Matahari, Rumah Sakit Sayang Cianjur. Sementara 5 orang sudah diperbolehkan pulang. Menurut Humas Rumah Sakit Sayang Cianjur, kasus demam berdarah denyu terjadi sejak 14 Oktober lalu dan sampai saat ini dari data yang ada, jumlah keseluruhan penderitaan DBD mencapai 18 orang dan 2 orang masih berstatus suspek DBD. Ini data pasien DBD di Ruang Matahari, Rumah Sakit Sayang Cianjur mulai tanggal 14 Oktober sampai tanggal 23 Oktober 2019 ini jumlah total pasien itu 18 orang. 18 orang, terus yang sudah pulang 5, terus yang masih dirawat 13. Tapi kebetulannya yang 2 masih suspek, suspek DBD. Sementara itu menurut tangan warga Asep Sehfudin, satu orang warga yang tidak lain istrinya atas nama Iis Aisyah, 42 tahun, warga kampung Babakan Astana, Desa Sukajaya, Kecamatan Bojong, Picung, Kabupaten Cianjur, dilaporkan telah meninggal dunia akibat wabah tersebut pada hari Jumat kemarin setelah korban dibawa pulang dari RSUD Cianjur. Kecamatan Bojong, Kecamatan Bojong, Kecamatan Bojong Pihaknya berharap selain pengobatan gratis khususnya terhadap warga yang terserang dan tidak semakin meluas, pihaknya meminta pemerintah khususnya Dinas Kesehatan Cianjur agar lebih serius dalam menangani kasus demam berdarah. Heri Setiawan, Bandung TV